Intro Wah, untung sekali ketemu Doraemon disini. Wah Doraemon, aku mau minta bantuan kamu nih. Bantuan apa Nobita? Kamu selalu begitu. Begini, aku dapat PR dari Pak Guru. PR-nya tentang pelajaran matematika. Mandirinya pembagian pecahan. Oh, susah sekali PR-nya. Tolongin dong Doraemon. Oh, kalau tentang PR, aku tidak bisa Nobita. Kalau PR kan sudah menjadi tanggung jawabmu. Yah Doraemon, please bantuin aku kali ini saja. Ya sudah kalau begitu, satu kali ini saja ya. Baik, kita panggilkan Pak Guru. Nah, Nobita, berarti tadi selama di sekolah kamu tidak memperhatikan penjelasan dari Pak Guru. Makanya kamu belum bisa mengerjakan tugas sampai saat ini. Bapak datang ke sini atas panggilan dari Doraemon untuk menjelaskan materi pembagian pecahan. Nah, kali ini Bapak minta tolong ke kamu untuk perhatikan penjelasan dari Bapak. Ya, simak, pahami dengan betul untuk masa depanmu ya. Kamu ini dari dulu kecil terus, SD terus, tidak naik kelas, naik kelas ya. Perhatikan makanya penjelasan dari Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, sebelumnya Bapak punya soal. Jawab soal dari Pak Guru ya. 3 per 4 dibagi 1 per 2. Yuk, sama dengan berapa? Kok diam saja? Jawab toh, bingung ya? Nah, berarti kamu belum paham atau belum jelas? Mari Bapak jelaskan. Perhatikan pembagian pecahan biasa. Nah, coba perhatikan. 8 dibagi 2. Tentu kamu sudah tahu jawabannya ya. Mari kita lihat pada garis bilangan berikut ini ya. Ini ada bilangan bulat dibagi bilangan bulat. Sebelum kita kepecahan, kita permudah biar kalian tahu konsepnya. Ya, kita contohkan bilangan bulat dengan bilangan bulat yang mudah dilebih dahulu. Ini ada 8 dibagi 2. Perhatikan garis bilangannya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari angka 8 perlu 4 langkah mundur sebanyak 2-2 menuju 0. Maka, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Last ya. Yuk, kita lanjutkan. Kali ini, bilangan bulat dibagi pecahan biasa. 1 dibagi setengah. Perhatikan ya. Perhatikan garis bilangannya. 1, 2. Nah, dari angka 1 perlu 2 langkah mundur setengah-setengah menuju 0. Perhatikan ya garis bilangannya. Maka, 1 dibagi setengah atau 1 per 2 hasilnya adalah 2. Ya, semakin jelas. Ya, semakin jelas. Masih bingung. Yuk, Bapak beri contoh lagi. 1 dibagi. Perhatikan. Perhatikan garis bilangannya berikut. Nah, 1, 2, 3, 4. Maka, 1 dibagi setengah. Hasilnya adalah berapa, Nobita? Ya, 4. Lanjut. Nah, sekarang kita tiba soal pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Nah, dari konsep yang depan tadi, harusnya kamu sudah semakin jelas. Perhatikan. Ya, Bapak. Gambarkan dulu garis bilangannya. Ya, 1, 3 per 4, 2 per 4, 1 per 4, dan 0. Perhatikan. Kalau 3 per 4 dibagi 1 per 4. 1, 2, 3. Maka, 3 per 4 dibagi 1 per 4. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 per 4 dibagi 1 per 2. Sekarang. Perhatikan. Per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 1. Masih ingat ya. Perhatikan. Nah, 1,5. Nah, dari angka 3 per 4, perlu 1,5 langkah mundur. Sebanyak setengah-setengah menuju 0. Maka, 3 per 4 dibagi 1 per 2. Hasilnya adalah 1,5. Yuk, sekarang 4 dibagi 5 per 6. Perhatikan. Nah, 1,2,3,4. Nah, perhatikan. Ada 4 per 5 langkah dari 4 menuju 0. Maka, 4 dibagi 5 per 6. Hasilnya adalah 4, 4 per 5. Nah, selanjutnya ya. Kesimpulannya. Dari peragaan pembagian perjahan dapat disimpulkan bahwa Yang pertama tadi, 1 dibagi 1 per 2 itu sama dengan 1 dikali 2 per 1. Ya, hasilnya adalah 2. Ya, 1 kali 2, 2 bagi 1. Waktunya adalah 2. Lanjut. 3 per 4 dibagi 1 per 4. Itu sama dengan 3 per 4 dikali 4 per 1. Ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 kali 4 itu 12, 4 kali 1 itu 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 per 4 dibagi 1 per 2. Sama seperti tadi. Cara menghitungnya, 3 per 4 dikali 2 per 1. 3 kali 2 itu 6. 4 kali 1 itu 4. Ya, 6 per 4 atau 1 setengah. 4 dibagi 5 per 6 sama dengan 4 dikali 6 per 5. Ya, sama dengan 4, 4 per 5. Ini ya, dari kesimpulannya. Membagi dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Ya, coba sekarang kita sudah mengetahui cara menghitungnya. Ayo, kita berikan contoh lagi. Contoh pembagian pecahan. Nah, anak perhatikan. Ada, 3 per 5 dibagi 2 per 3. Ingat, tadi caranya yaitu untuk pembaginya itu dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Perhatikan, 3 per 5 dibagi 2 per 3. Itu cara menghitungnya adalah 3 per 5 dikali kebalikan dari 2 per 3. Yaitu 3 per 2. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Giulio penyebut dengan penyebut dengan penyebut dengan penyebut kebalikan dari... Pembilang oleh 10. Ingat ya, yang dibalik adalah pembaginya saja. Dalam hal ini, pembaginya adalah pencan 2 per 3 ya. Dibalik jadi 3 per 2 Ya, biar lebih jelas Contoh lagi Nah, ini ada 2 per 4 dibagi 1 per 4 Nah, 2 per 4 kita tulis lagi Sekarang cara menghitungnya adalah dikali Nah, yang perlu kalian ingat Tadi pembaginya kan 1 per 4 Nah, sekarang kita balik jadi 4 per 1 ya 1 per 4 jadi 4 per 1 Yang tadinya jadi penyebut Sekarang jadi pembilang Dan yang jadi pembilang Sekarang jadi penyebut Perhatikan ya yang merah dan yang merah Kalau sudah seperti ini Tinggal kamu kalikan pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 2 kali 4 sama dengan 8 4 kali 1 sama dengan 4 Kemudian adalah 8 per 4 Bisa kita jadikan pecahan atau bilangan bulat Yaitu jadi 2 Karena 8 per 4 adalah 2 Ya, terima kasih anak-anak Kemudian yang dapat saya sampaikan Semoga kamu lebih paham Ingat, untuk pelajaran matematika Kamu akan lebih paham Lebih bisa Kalau semakin banyak berlatih Ya, jangan takut salah Teruslah berlatih Teruslah mengasah kemampuan Insya Allah kamu cepat Bisa mengerjakan matematika Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!